Pasukan Wadon, Pasukan Elit Perempuan Kerajaan Pejanggi Untuk kehebatan pasukan, kerajaan di Lombok pada masa dahulu sebetulnya tidak kalah maju dengan kerajaan yang ada di Jawa sana. Sebutlah Mataram Mangkunegaran. Jika di Kerajaan Mataram Mangkunegaran punya pasukan elit perempuan bernama Estri, maka di Pejanggi pasukan elit perempuannya dikenal dengan Pasukan Wadon. Cerita ini terungkap pada buku Arya Banjargetas Karangan Dr. Randus lalu Muhammad Azhar. Disebutkan pada tahun 1721 sampai dengan 1722 saat Pejanggi berperang melawan Arya Banjargetas yang dibantu Karang Asambali, Pasukan Wadon ini mengambil perang yang cukup besar. Kerajaan Pejanggi adalah salah satu kerajaan di Lombok yang pernah eksis pada abad ke-17 dan ke-18. Lokasinya disebut-sebut berada di hutan memelak. Pejanggi riwayatnya tamat saat terlibat konflik dengan patihnya yang bernama Arya Banjargetas. Arya Banjargetas dalam upayanya mengalahkan Pejanggi, menurut beberapa catatan, meminta bantuan pasukan dari Kerajaan Karang Asambali. Pasukan gabungan Arya Banjargetas dengan Karang Asambali pimpinan Gusti Baguskaba mulai menyerang Pejanggi dari arah timur. Pertempuran pertama disebut terjadi di daerah yang bernama Sepapan. Saat terjadi pertempuran di Sepapan inilah, pasukan Wadon ini diceritakan bertempur dengan gagah berani. Gerakan bela dirinya yang menyerupai seorang perempuan sedang menari membuat musuh banyak terkesima. Banyak musuh yang bukannya berperang malah asik menonton kelihayaan pasukan Wadon ini. Mereka baru tersadar setelah kawan di sebelahnya satu persatu mulai meregang nyawa. Karena kehebatan pasukan Wadon ini, Arya Banjargetas dan pasukan Karang Asambali pimpinan Gusti Ngurahkaba dikabarkan mengalami kekalahan yang cukup telak di pertempuran Sepapan. Tidak ada data yang jelas berapa jumlah dari pasukan Wadon ini. Namun, saat terjadi penyerangan kedua oleh Arya Banjargetas dan Gusti Ngurahkaba, diceritakan pasukan Wadon ini diminta untuk menyoksong musuh di garis depan. Mereka dibagi menjadi dua kolompok, 50 orang ke arah barat dan 50 orangnya lagi ke arah timur kota Pejanggi. Dua pimpinan pasukan Wadon ini adalah wanita dari desa Kentawang dan Tapon. Pada pertempuran kedua ini, pasukan Wadon bahu-membahu dengan pasukan pria. Pasukan pria saat itu dipimpin oleh pati wira negara, kesuma mancanegara, raden eja dan penghulu pandita. Pasukan Wadon mengamuk seperti orang kesurupan. Namun karena kalah jumlah, pasukan Wadon ini banyak dikeroyok. Mereka diceritakan talobalung atau kehabisan tenaga. Satu demi satu anggota pasukan Wadon dan pimpinan pasukan pria gugur di Medan Laga. Yang tersisa larikan diri ke Mujur, ganti Beleka, dan sisanya lagi menyusul Raja Pejanggi ke Purwa atau Sakra. Meskipun Pejanggi telah takluk, namun peran dari pasukan Wadon tidak bisa dipandang sebelah mata. Peran dan semangat mereka dalam melindungi negara dan raja patut dijadikan contoh. Bahwa wanita Sasak sejak dahulu bukanlah wanita yang lemah. Lebih daripada itu, wanita Sasak adalah perempuan yang tangguh. Terima kasih telah menonton!